Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnaydi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelanjar Yesus Sahabat Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolopsaga Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi berdoaman dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Hari ini, tanggal 25 Agustus Judul renungan kita Raja Menunggang Kledai Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya Lalu mengalasi dengan pakaian mereka Dan Yesus pun naik ke atasnya Saat itu Yesus dalam perjalanan memasuki kota Yerusalem Yesus memerintahkan dua muridnya Untuk mengambil keledai dari kampung yang bernama Betfagi Betfagi itu tidak jauh dari Betania Yang terletak di Bukit Saitun Sebagaimana yang terdapat Dalam Markus Pasal 11 ayat 1 Nama Betfagi Adalah bahasa Aramai Dan artinya adalah Rumah Buah Arammenta Sebagaimana yang terdapat Di dalam SDI Bable Kementeri Alaman 468 Ketika kedua murid itu tiba di Betfagi Dan menemukan keledai muda Tertambat di depan pintu di luar Di pinggir jalan Lalu melepaskannya Ketika mereka melepaskan keledai itu Berkata orang yang mempunyai keledai itu Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Sebagaimana yang tertulis Dalam Lukas Pasal 19 ayat 33 Lalu mereka menjawab Seperti yang sudah dikatakan Yesus Maka orang-orang itu membiarkan mereka Sebagaimana yang tertulis Di dalam Markus Pasal 11 ayat 6 Pesan Yesus adalah Jikalau ada orang mendegur kamu Katakanlah Tuhan memerdulkannya Ia segera akan mengembalikannya Sebagaimana yang tertulis Di dalam Matius Pasal 21 ayat 3 Segala sesuatu benar terjadi Seperti yang telah dikatakan Yesus Sebagaimana yang terdapat Di dalam Lukas Pasal 19 ayat 32 Demikianlah terjadi Ketika Yesus akan memasuki Kota Yerusalem Mereka membawa keledai betina itu Bersama anaknya Lalu mengalasi dengan pakaian mereka Dan Yesus pun naik ke atasnya Sebagaimana yang tertulis Di dalam Matius Pasal 21 ayat 7 Yesus menunggang keledai Sebagai seorang raja Yang diikuti serombongan orang banyak Memasuki kota Yerusalem Ketika ia dekat Yerusalem Di tempat jalan menurun Dari bukit Saitun Mulailah semua murid Yang mengiringi dia bergembira Dan memuji Allah Dengan suara nyaring Oleh karena segala mujisat Yang mereka telah lihat Kata mereka Diberkatilah dia Yang datang sebagai raja Dalam nama Tuhan Damai sejahtera di sorga Dan kemuliaan Di tempat yang mahat tinggi Sebagaimana yang terdapat Di dalam Lukas Pasal 19 Ayat 37 dan 38 Raja yang menunggang keledai itu Adalah Yesus Yang sedang memasuki kota Yerusalem Rombongan orang banyak Yang mengikutinya adalah Orang banyak yang datang Merayakan pesta Mereka mengambil daun-daun palam Dan pergi menyongsong dia Sambil berseru Hosana Diberkatilah dia yang datang Dalam nama Tuhan Raja Israel Sebagaimana yang tertulis Di dalam Yohanes Pasal 12 Ayat 12 dan 13 Ketika itulah Yesus sedang diproklamirkan Sebagai raja orang Israel Dia datang sebagai raja Dengan menunggang keledai Sesungguhnya dia bukan hanya Raja Israel Tetapi dia adalah raja bagi semua Yesus adalah juga raja Termasuk bagi kita Yesus adalah raja bagi kita Dia akan datang Segera membawa kita Ke Yerusalem baru Mulai sekarang Isikanlah dia Menguasai kehidupanmu Jadikanlah dia Sebagai raja Dalam hidupmu Mari kita akhiri dengan doa Bapak di sorga Terima kasih Untuk firmanmu hari ini Dimana kami diingatkan Bahwa engkau Adalah raja Bagi kami semua Dan tolonglah kami Supaya kami Boleh mengisinkan engkau Untuk menguasai kehidupan kami Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!